Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter berlaku di retail modern sejak tanggal 19 Januari 2022. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng dikarenakan beberapa bulan terakhir harga minyak goreng melambung tinggi. Seperti yang terjadi di beberapa retail modern atau sualayan di pusat kota Bojonegoro, Bravo Supermarket dan KDS yang menerapkan aturan ini langsung diserbu warga. Banyak warga yang langsung membeli minyak goreng secara berlebihan karena takut kehabisan stok. Padahal ada pembatasan untuk pembelian minyak goreng, untuk 1 liter per konsumen bisa membeli sebanyak 2 pis, sementara untuk kemasan 2 liter konsumen hanya boleh membeli 1 pis saja. Menurut Heru Novianto, petugas piket operasional pusat perbelanjaan Bravo mengatakan, pembelian minyak goreng sangat meningkat. Bahkan sejak pagi hingga siang, minyak goreng di Bravo sudah terjual sebanyak 50 karton. Bagian kemarin sudah ada tanya jawab untuk mas ini, hari ini paling baiknya hari ini, dari pagi sampai agak siang. Sekarang ya tinggal ini sedap ini, ya dengan sedap, untuk lainnya belum, ya masih kosong. Pak, kalau di sini sendiri penetapan tergambat biar khusus sudah jadi kapan? Dari kemarin, kemarin, iya. Sudah kemarin kan untuk tanggalnya tanggal 19, iya. Cuma kita stoknya tinggal sedap yang paling banyak hari ini. Hal tersebut juga dirasakan di pusat perbelanjaan KDS. Dalam beberapa hari terakhir, penjualan minyak goreng di retail modern tersebut meningkat. Untuk responnya cukup menarik konsumen juga, sama ibu-ibu rumah tangga. Tadi juga siang, tadi banyak kedatangan. Tapi memang sesuai aturan yang berlaku, setiap yang 2 liter pengambilannya 1 bis, setiap 1 truk, dan untuk yang 1 liter itu maksimal 2 bis. Sementara itu, pemberlakuan harga minyak goreng 14 ribu rupiah per liter disambut baik oleh warga. Pasalnya sebelumnya, harga minyak goreng terus melambung hingga tembus harga di atas 20 ribu rupiah per liter. Menurut saya ini sangat bermanfaat, soalnya kan sebagai ibu rumah tangga kan minyak itu kan wajib banget mbak. Nah, dengan kenaikan yang kemarin itu, mau nggak mau kita kan tetap beli, karena memang ini kan juga utama untuk didapurkan. Kebetulan sekarang yang merek sedap aja yang dapat promo. Kalau ibunya sendiri sudah tahu terkait kebijakan 14 ribu itu dari kapan, bu? Dari media sosial sudah dari kemarin sih. Dan baru beli hari ini ya, bu? Iya.